SMPN 2 Margurjo Kejamatan Margurjo Pati menjadi tuan rumah dalam Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islam SD tahun 2022 Kamis Pagi. Turut hadir dalam acara itu, PC Bupati Pati Henggar Budi Angkoro, Kepala Distribut Pati, Kepala Kemenang Pati, dan para pihak terkait. Adapun lomba ini diikuti sebanyak 522 siswa yang terbagi menjadi 10 cabang perlombaan, yaitu Lomba Pengetahuan Agama Islam, Lomba Praktik Gerakan Solat Fardu serta Berwudu, Lomba Keterampilan Komputer, Lomba Praktik Azan dan Ikhoma, Lomba Kaligrafi, Lomba Tilawatil Quran, Lomba Hitobah, Lomba Macopat Islam, dan Lomba Rebana serta Lomba Hefzil Quran. Kepala Distribut Pati Winarto menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki maksud dan tujuan, diantaranya sebagai tolak ukur penerapan kurikulum PAI dan keberhasilan PAI di sekolah. Selanjutnya, untuk mengukur keberhasilan siswa dalam beribadah, berahlakul karimah, dan pembentukan karakter berbudi pekerti. Mulai yang pertama, Lomba Pengetahuan PAI, yang kedua, Lomba Praktik Solat dan Berwudu, Lomba Kaligrafi, Lomba Hitobah, Lomba Tilawah, Lomba Hizil Quran, Lomba Macopat Islam, Lomba Keterampilan Komputer, Lomba Praktik Azan dan Ikhoma, serta yang ke-10 adalah Lomba Rebana. Sementara itu, BG Bupati Pati Hinggar Budi Anggoro mengatakan bahwa nantinya yang menjadi juara satu akan mewakili Kabupaten Pati untuk maju ke tingkat provinsi. Adik-adik semua yang saya cintai dan saya banggakan tadi disampaikan oleh Pak Kadisdi bahwa nantinya yang menjadi juara satu akan mewakili Kabupaten Pati untuk Lomba pada jenjang tingkat provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah pun berharap untuk dimanjuri agar melaksanakan tugasnya dengan baik dan fair. Hal ini agar nantinya anak-anak yang juara betul-betul anak yang mempunyai integritas dan mampu berbicara di level selanjutnya. Tentunya harapan kami, adik-adik semua nanti akan menjadi yang terbaik. Tunjukkan bakat, kemampuan, dan juga integritas adik-adik sekalian. Di selesai sambutannya, PJ Bupati Pati juga memberikan kuis kepada para peserta Lomba Mapsi yang hadir. Ada tujuh orang anak yang berani maju ke depan dan berhasil menjawab pertanyaan yang diajukan henggang. Tak lupa, PJ Bupati juga memberikan pinggisan berupa peralatan sekolah kepada anak-anak yang berani maju dan menjawab pertanyaan tersebut. Tim Liputan, Cahaya TV